Halo Star Friends, kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul sapi gama. Tak banyak yang tahu mengenai asal-usul sapi gama, si hewan gemuk dengan warna tubuh gelap. Sapi gama merupakan jenis yang mulanya dikembangkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada. Gama sendiri adalah singkatan dari gagah dan maco yang merupakan persilangan antara jenis wagyu, brahman, dan belgian blue. Pemilihan dari persilangan tiga sapi ini karena ingin menghasilkan binatang jenis unggulan. Wagyu khas dengan dagingnya yang empuk dan anak. Belgian blue terkenal dengan bobot dan otaknya. Sedangkan brahman terkenal dengan kemampuan adaptasinya. Dengan gabungan dari ketiga kualitas jenis hewan tersebut, maka diharapkan gama bisa memiliki kualitas unggulan dari ketiga persilangannya. Gama sejauh ini memiliki ciri yang hampir sama dengan sapi lain, namun keseluruhan tubuhnya berwarna gelap. Beratnya bisa mencapai 550-600 kg ketika usia 2 tahun. Sedangkan saat usianya 3 tahun beratnya bisa mencapai 900 kg. Berat ini memiliki selisih antara 100 kg dengan jenis sapi umum lainnya. Sejauh ini, gamadi yang dikembangkan oleh UGM sudah mencapai kurang lebih 200 ekor. Perawatannya pun khusus, tidak sembarang makanan diberikan, dengan persilangan unggul. Sapi jenis ini bahkan seringkali disebut hewan berkualitas harapan masa depan. Demikianlah asal-usul sapi gama dan ciri-ciri khusus yang perlu Anda ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.